Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti! Terima kasih telah menonton! Kalau saya bisa berdiri di sini, di hadapan ibu-ibu, para wisodawan yang hebat ini, maka dipastikan saya tidak stunting. Stunting memang pendek, tapi pendek. Ada yang kerdil, ada yang cemol, itu mungkin makhluk berdiri. Orang tua hebat, dan bukan saja untuk keluarganya, tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Mari sebarkan keterampilan, mari sampaikan pengetahuan kita kepada masyarakat di sekitar kita, khususnya kepada calon ibu dan para ibu dan para pasangan usia subuh. Kemudian terakhir, saya sampaikan kepada ibu-ibu yang akan diumisudah sebentar lagi. Tolong ibu-ibu, saya berharap, saya berharap juga sampaikan pesan-pesan untuk pendewasan usia perkawinan. Karena dengan banyaknya pernikahan di usia anak-usia ini, anak melahirkan anak. Kemudian banyak muncul jus-jus di mana-mana. Jadi pak waku, jus ini bukan minuman pak, tapi janda-janda usia sekolah. Kita sedih pak. Janda-janda usia sekolah. Ini jangan terjadi dalam kita. Ini melalui ibu-ibu, para orang tua hebat ini. Tolong bantu. Ini sangat, 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 apa namanya, sangat penting sekali. Kemudian, pak wakil gubernur, bapak alim sekalian, para wisi bawahan, ibu ketua timuran PKK dan hadirin. Saya ingin sampaikan satu temuan yang sangat menyedihkan, memprihatinkan. Pada suatu kesempatan, saya sempat berbundi ke salah satu perkampungan yang namanya sumsa. Di pinggir pantai. Di sana wajah berjualan, kemudian, 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 kemudian. Itu adalah satu pasal. Saya lihat yang berjualan ini, anak-anak. Anak-anak tapi menggendong anak. Dan, saya sangka, adik-adiknya, bapak saya, ini adik yang nomor berapa? Bapak, ini anak kedua saya. Tergelip saya, anak kedua. Bapak umurnya berapa? Umur saya 15 tahun. Nikah umur berapa? Umur 13 tahun. Jadi, saya berada. Dan anaknya tanpa tidak sehat, saya curiakan istilahnya. Bapak Kepala BKKBN, mendorong melalui pijakannya, adanya dita-dita gentri. Sampai ke perusahaan desa dan murahan. Setiap desa dan murahan, ada sepasang luta gentri untuk menyampaikan pesan-pesan generasi berencana. Contoh yang saya sampaikan tadi, itu salah satu akibat dari tidak tersampaikannya pesan-pesan generasi berencana. Oleh karena itu, melalui Ketua Timpukat BKK Kepala Berta, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Hilai topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!